Hai nah misalnya ada dua benda ya ini yang 12 kilo 13 kilo didorong nih dia ya didorong dengan gaya 40 Newton nah berarti kan nanti ada gaya kontaknya di sini Hai yang disini ada gaya kontak Hai ya misalnya licin nih Hai nanti di sini ada gaya kontak nah yang ditanya adalah gaya kontaknya ya diantar kedua benda ini nah pertama kita harus jadi percepatan karena kenapa yang menyebabkan gaya itu kan percepatan dan sebaliknya yang menyebabkan percepatan itu adalah gaya berarti kita cari percepatan dulu gaya yang diberikan 40 ya dibagi semua masanya lima ya jadi 8 Newton meter per detik kuadrat nah gaya kontaknya berapa ya dia nah jadi nanti kedorong ya kedorongan ya sebesar berapa di kedorongnya ya karena percepatannya 8 berarti nanti gaya kontaknya terdorong adalah 2x8 gaya yang kontaknya berarti 16 Hai misalnya ada dua benda ya Hai yang 13 kilo 12 kilo ya didorong oleh gaya sebesar 20 Newton misalnya nah kira-kira berapa percepatannya ya percepatan adalah yang didorongkan 20 Newton dibagi sama total masanya total masanya kan lima berarti 4 Newton 4 meter per detik kuadrat nah sekarang benda ini kan bergerak ya 4 meter per detik kuadrat dengan percepatan 4 meter per detik kuadrat yang menyebabkan dia bergerak itu siapa gaya ya gaya nya berapa ya ya gaya nya adalah 4 dikali 2 di 8 Newton Hai 8 Newton tinggi mana dapat tentu di sini ini namanya gaya kontak nah ini namanya gaya kontak ya yang menyebabkan dia eh terdorong 8 Newton kan di sini Hai ya ini kedorong oleh dia gaya kontak antara 3 kilo sama 2 kilo jadi yang namanya gaya kontak besar gaya kontak adalah 8 Newton ya Hai misalnya lagi hai 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 sani ada ini 7 kg ini 3 kg Hai ya didorong dengan gaya gaya misalnya 40 Newton Hai nah percepatannya berapa Hai percepatannya 40 dibagi 10 ya jadi 4 meter per detik nah Hai gaya kontaknya berapa gaya kontaknya disini nih diantara dua benda ini gaya kontaknya adalah 4 x 3 12 kalau kita lihat dari sisi benda yang kecil kalau kita lihat dari sisi benda yang besar gimana ya ya ini kan yang percepatannya 4 meter nih benda ini ya gaya yang terjadi di sini berapa ya ya 4 x 7 28 Newton yang terjadi di sini berarti gaya kontak yang disini Hai sama dengan 40 dikurang 28 12 juga sama kan jadi kita nyari di benda ini atau di benda ini sama aja hasilnya ya coba lagi hai 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 nih Hai 6 kg Hai Hai 4 kg Hai di dorong eh misalnya 30 Newton ya berarti percepatannya berapa 30 dibagi 10 3 meter per detik kuadrat ya yang menyebabkan yang menyebabkan dia bergerak adalah gaya kontaknya di sini ya berapa gaya kontaknya yang menyebabkan benda ini bergerak yaitu 4 x 3 12 Hai ya Nah itu kalau kita nyari di benda ini sekarang kalau kita nyari di benda misalnya masa 1 masa 2 kita nyari di masa 2 yang masa 1 ya berarti yang menyebabkan dia bergerak itu gaya yang disini berapa 6 x 3 ya gaya disini berarti 18 Newton yang disini ya berarti gaya kontaknya berapa yang terjadi yang menyebabkan dia bergerak gaya kontaknya sama dengan 30 x 18 12 sama kan kita nyari yang disini atau disini sama aja selamat menyebabkan Terima kasih.